Apa proyeksi Anda terkait dengan pasar keuangan di kuartal 4 mengingat juga ternyata pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat masih solid, tapi demikian kalau kita simak juga bersama pernyataan DoFat ini ternyata sudah mengarah ke DoFish. Ya, oke. Terima kasih sebenarnya CNBC telah mengundang kami BRIMI kembali ke sini ya. Jadi mengenai pertumbuhan ekonomi yang masih kuat di triwulan ketiga ya, sebesar 4,9% year on year, itu sedikit backward looking ya. Karena sebenarnya setelah kami analisa lebih dalam ya, kami melihat sebenarnya ada beberapa kayak lampu kuning atau merah. Karena seperti pertama misalnya yang kami lihat adalah data continuing jobless claim, itu adalah claim pengangguran, itu masih meningkat. Dan kemarin malam ya, itu keluar datanya sebesar 1,8 juta orang. Itu meningkat dari 1,7 juta orang di per September ya. Itu yang pertama. Jadi yang lampu kuning yang kedua adalah mengenai tingkat kebangkrutan perusahaan-perusahaan di Amerika. Nah itu sebenarnya sudah tingkat kebangkrutan ini sudah tinggi sekali, sudah kembali ke level 2008 lalu. Jadi intinya perusahaan-perusahaan ini, terutama perusahaan-perusahaan yang kecil, itu sangat susah menghidupi perusahaan mereka karena interest rate sudah naik terlalu banyak ya. Jadi itu kedua adalah kebangkrutan dari perusahaan-perusahaan. Ketiga, dari sisi konsumer, kami juga melihat bahwa tingkat delinquensi credit card. Jadi credit card yang sudah tidak dibayar lebih dari 90 hari. Nah itu juga kenaikannya juga sudah mulai naik banyak. Jadi tingkatnya itu sudah sekitar 2,8 persen, itu balik ke level sebelum COVID. Nah itu adalah tanda rambu-rambu kuning ketiga ya. Dan kemudian yang keempat itu adalah kami melihat bahwa yield itu sudah lari duluan sampai ke level 5 persen. Yield di US Treasury 10 tahun ya. Nah jadi melihat semuanya ini, rambu-rambu kuning ini, kemudian juga US Treasury yang sudah lari 10 tahun, artinya sudah financial tightening sudah terjadi. Makanya The Fed, Chairman Jerome Powell, mereka memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga lagi. Karena kalau mereka naikkan suku bunga lagi, kemungkinan ekonomi Amerika ini yang sudah beberapa rambu-rambu kuning itu sudah ada, kemudian bisa crash. Padahal salah satu tujuan mereka adalah The Fed itu juga ingin supaya perekonomian Amerika ini tidak crash landing, tidak hard landing, tapi soft landing. Nah makanya mereka berhati-hati sekali. Dan yang menariknya ada satu pernyataan Jerome Powell pada press conference mereka, itu Jerome Powell mengatakan bahwa the dots, the dots itu adalah simpelnya adalah proyeksi yang mereka buat sendiri sebelumnya. The dots itu pada awalnya masih ada kenaikan satu kali lagi di bulan Desember. Nah tapi Jerome Powell mengatakan the dots may be obsolete. Nah itu yang menyebabkan market ini merasakan bahwa pernyataan Jerome Powell ini sedikit dovis. Karena dia mengatakan the dots may be obsolete, kenaikan satu kali lagi di bulan Desember itu mungkin tidak terjadi. Artinya adalah market menginterpretasikan bahwa The Fed sudah tidak akan menaikkan suku bunga lagi. Nah itu yang menyebabkan sedikit dovis. Oke ada kelegaan di pasar dengan pernyataan The Fed tersebut dari download yang disampaikan. Tapi mengingat kalau kita lihat target inflasi The Fed ini masih jauh, masih 3% padahal targetnya di 2%. Ini akan seperti apa nanti dampaknya? Iya jadi memang core inflation masih tinggi sekitar 4% ya. Tapi at least ada satu ketidakpastian yang sudah seakan-akan diambil satu. Karena kita dalam sekarang ini ketidakpastian itu banyak sekali, uncertainty banyak sekali. Cuma ada satu yang sudah diambil, jadi dia bilang the dots may not be obsolete. Nah itu cukup memberi kelegaan sedikit pada pasar at least tidak ada kenaikan The Fed lagi. Walaupun core inflasi memang masih 4,1%. Tapi bila rambu-rambu kuning yang tadi telah kami jelaskan itu terjadi terus, itu akan menyebabkan perekonomian US melemah. Jadi memang berdasarkan proyeksi The Fed sendiri, pertumbuhan ekonomi di Amerika Stika tahun depan hanya 1,5%. Jadi memang sudah melemah, apalagi ditambah dengan rambu-rambu kuning gitu. Jadi dengan pertumbuhan ekonomi Amerika Stika ini melemah, ujung-ujungnya core inflasi ini juga akan menurun sih. Oke jadi meskipun memang cara target inflasi masih cukup jauh, namun dari segi core inflation sudah ada tren penurunan. Tapi apakah kelegaan pasar ini juga sudah firm mengingat The Fed selalu menekankan terkait sekubungan ekonomi yang higher for longer? Ya, jadi dari higher for longer itu memang benar. Jadi kalau kita melihat perkiraan pasar ya, market consensus global, itu memang The Fed tidak akan menurunkan sekubungan sampai akhir semester 1 atau awal semester kedua. Jadi mereka memang sudah memproyeksikan itu. Cuma ya tadi itu intinya adalah mereka sedikit lega karena at least Chair Powell mengatakan bahwa the dots may not be obsolete dan itu cukup melegakan pasar global sih. Kalau misalkan kita lihat dari dalam negeri, nanti seperti apa ekspektasi terhadap suku bunga acuan Bank Indonesia? Karena mengingat sebetulnya The Fed ini tadi dari segi dot loss, dot plot juga sudah ada kelegaan atau menunjukkan dovish. Nanti apakah masih ada peluang bagi Bank Indonesia untuk menaikkan juga suku bunga acuan hingga akhir tahun ini? Ya, jadi dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang beberapa minggu lalu memang akhirnya mereka memutuskan untuk menaikkan suku bunga satu kali dari 5,7% ke 6%. Jadi pertimbangan yang sangat berat yang harus mereka ambil pada saat itu adalah mengenai rupiah. Jadi pada saat itu rupiah memang sedang naik terus hingga hampir menyentuh 16 ribu. Jadi mereka harus mengambil keputusan yang susah tapi harus diambil. Nah, jadi melihat ke depannya dengan pernyataan Chair Powell itu seperti itu kami melihat kemungkinan BI Bank Indonesia juga kemungkinan ada kemungkinan tidak menaikkan suku bunga lagi selama rupiahnya masih di bawah 16 ribu ya. Jadi kita lihat dalam dua hari ini cukup sudah menurut sedikit ke 15,850 kayaknya. Berarti lampu kuningnya berada di rupiah di 16 ribu, at least tidak sampai ke sana. Tapi mengingat kalau kita lihat akhir-akhir ini komunitas pangan kembali melonjak yang tentu saja ini akan memicu, inflasi juga yang akan kembali naik. Apakah dengan case ini ada opsi bagi Bank Indonesia untuk menaikkan lagi atau mungkin ada opsi-opsi lain? Ya, jadi kalau kita melihat data inflasi terakhir ya, data headline inflation kita itu sekitar 2,5% ya. Kemudian juga inflasi inti itu juga sekitar 1,9%. Jadi semuanya ini masih dalam kisaran range inflasi yang diprediksi oleh BI sebesar 2,5% plus 1%. Jadi kami melihat kalau dari sisi inflasi semuanya masih terkontrol. Kemungkinan ada naik sedikit akhir tahun ya masih wajar. Yang menjadi concern utama sekarang ada di pasar global adalah mengenai perang yang terjadi di Timur Tengah ini kan. Jadi kalau misalnya sampai perang di Timur Tengah ini melebar, melibutkan beberapa negara, nah itu yang akan menjadi resiko utama untuk komoditi terutama seperti minyak. Oke, apakah juga itu artinya akan membuat the Fed jadi goyah juga setelah sebelumnya saat ini kan dot plotnya sendiri sudah dovish, tapi dengan ada skenario-skenary worst case jika nanti perang Hamas antara Israel ini juga meluas bahkan berkepanjangan akan seperti apa? Nah, jadi kalau misalnya ini meluas dan tentunya kita semua berharap tidak terjadi itu ya, kalau misalnya terjadi ya kemungkinan harga minyak akan bisa naik ya. Nah kalau harga minyak naik sampai di atas 100 dolar, itu kemungkinan akan menyebabkan inflasi yang naik lagi. Dan pada saat itu kemungkinan ya the Fed mungkin harus merubah stensinya lagi. Tapi kami melihat, kami berharap semuanya supaya perang ini bisa ada resolusi secepatnya dan tidak melebar kemana-mana, karena semuanya tergantung perang ini sih. Oke, jadi sebetulnya pasar keuangan tanah air ini juga didominasi oleh tekanan eksternal, tidak hanya dari kebijakan The Fed tapi juga dari ekskalsi geopolitik. Nah apakah ini juga akan tercermin dari pergerakan capital outflow yang cukup deras akhir-akhir ini Pak? Iya, jadi capital outflow ini yang terjadi cukup besar terutama di bulan September dan Oktober ya. Kalau di bulan September yang lalu terjadi karena isu mengenai supply bond dari US Treasury, karena mereka akan menerbitkan jumlah US Treasury yang cukup banyak, jadi di bulan September. Yang di Oktober ada terjadinya Black Swan 7 Oktober di mana perang ini mulai terjadikan. Nah jadi kami melihat bahwa intinya ke depannya, bila perang ini sekali lagi tidak meluas, kami melihat semuanya akan seperti ini sekarang dan itu bisa menjadi suatu equilibrium yang sementara untuk sementara ini. Oke, akan mencapai titik equilibrium sementara ini. Oke.